6 lubang bisa mencapai nada rendah, nada tinggi Yah, kembali lagi di konten terbaru saya yaitu OKB Ya, obrolan keluarga besar Om Karto Ini ada Mas Dalang, Mas Parto dan juga ini Caca Caca udah gede sekarang aja Caca masih inget sama Om? Masih dong Waktu itu ketemu umur berapa? Umur berapa? Gak tau masih kecil Tahun 2012, 2011, 2010 2012, iya Waktu itu masih anak-anak kali ya 10 tahun Kau orang udah cantik begini ya Masih inget ya? Masih inget ya? Saya itu udah lupa ini Eh, Caca! Oh, aja suka kasih Iya, Caca ternyata sekarang udah ngikutin ayahnya ya Dunia Entertainment Tapi berbeda Berarti sama kayak aku ya Kamu juga Nyanyi deh Iseng gak? Iseng Awalnya Tapi Bapak support gak? Support Support banget ya? Lihat juga Bapak namanya memperkenalkan Caca di Instastory lu luar biasa Nah ini Nah ini Papi ini nih Papi ini orangnya kayak gimana, Caca? Papi itu kalo dirumah Ya Kalau dirumah ya gitu Gitu deh Pokoknya gak begitu banyak ngomong kayak di TV-TV Tapi sekarang nih hobinya Papi lagi suka main suli Bangun Berisik banget di rumah Bangun Berisi Iya, jadi pagi-pagi kita semua masih belum bangun di rumah Berisik banget Berisik banget Ganggu itu, Caca? Lumayan Tapi gak apa lah hobi ya Tapi emang Papi mah hobinya banyak ya? Iya Gak senapan Iya Kumpulin Jipo Main gitar Sekarang main... Latihan suli Latihan suli Ini tukang bangsing juga nih Aju Eh namanya apa? Bangsing Bangsing kok saya yang pake tali gitu ya Tugangsing 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 Ini bangsing Tapi Tapi Caca kan bangga gak liat Papi Gapain Nah ini main sulingnya Orang gak semua bisa loh Iya Multitalent loh Papi ini Gini Sule Iya Awalnya aku gitar bisa Kamu gitar bisa? Bisa Aku engga Aku kamu Heboard bisa Gram agak bisa Begitu suling kayaknya kok 6 lubang bisa mencapai nada rendah Nada tinggi Aneh gitu Akhirnya gue tanya Akhirnya gue beli Satu set Ada berapa 16 atau berapa Oh ternyata sama aja Cuma beda tiupannya doang Jadi Jadi Nala tingginya Oh niupnya harus kena Sama Akhirnya gue latihan Latihan bisa Berarti mas suka tantangan ya Suka Tentangan Berarti Nilai musikalitasnya tinggi Suka diajarin ya Caca Atau gak Suka sih dikasih tau gak Kalau jadi artis tuh kayak gini Kayak gini Ya Apa aja yang papi omongin Apaan ya piyah Apa bih Banyak Apalagi dunia ini dunia baru buat dia Jadi ya Yang utamanya ya Dengan penggemar Kalau punya penggemar ya jangan sombong Oke Terus dia kan punya Instagram Kalau bisa ya dibalas balesin aja Walaupun beberapa kata Itu juga Merupakan Kebanggaan orang yang kita bales Betul Gitu Tapi diikutin gak Caca Apa yang di omongin Kasar Pak Harta Iya dong Diikutin Diikutin Itu kan sesuatu hal yang positif ya Caca Bagus berarti ngasih arahannya Emang papi orangnya gak sombong juga sih Apa-apa dibalesin Orang ke SMS aja dibales semua Nah Caca kan udah bikin single ya Caca Apa tuh judulannya Caca? Even if you aren't there for me Apa? 100 ribu gue kasih lu Sekali lagi dong Even if you aren't there for me Even if you aren't there for me 10 ribu Nah ini jadi pertanyaan juga nih Caca Kenapa memilih lagu dengan lirik bahasa Inggris? Karena aku kan diajarin kalo di sekolah tuh kayak pake bahasa Inggris Terus jadi kebiasaan Jadi bahasa Indonesia aku juga kalo ngarang-ngarang buat kata-kata yang di dalam lagu kan kayak putis gitu-gitu kan Aku agak susah gitu loh ngarangnya Jadi lebih enak mengekspresikan pake bahasa Inggris Iya Kalo aku sih Wow Jadi mungkin kosa kata puitisnya kurang Iya Susah Kalo begitu dia nyiptain pake bahasa Inggris kayaknya simple gitu Kalo kita agak sulit Nah ini genre nya kalo untuk ciptaan sendiri berarti Caca lebih ke bahasa-bahasa Inggris ya Tapi siapa tau kan bisa mendunia menjadi artis internasional Amin Papi juga kan jago bahasa Inggrisnya Oh iya Om tuh suka diajari sama Papi Bahasa Inggrisnya Kita juga setelah hari-hari pake bahasa Inggris Wow Boleh ngomong bahasa Inggris ga? Oke Mau tanya apa? I have one question For all Saya punya pertanyaan buat semua Ya for all Buat semua Why you unclup? Unclup 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 Jadi Gak keklup gitu loh Gak keklup Unclup gitu Maksudnya unclup Enggak maksudnya masuk 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 Why you inside Gimana deh Why you inside to entertainment music Kenapa kamu mau masuk ke dunia Ya kan paham bahasa Inggris Oh iya Ya lebih bagus bahasa Inggrisnya Udah pusing Udah Jawab pake bahasa Inggris Jawab Why entertainment? Because i want to experience something new I want to experience a new environment in my life Because i've been a closeted person And i've been like a really introverted So i want in my teenage years I want to do something new And make something that the public can see And the public can appreciate Good Gitu guys Ya silahkan dihati Saya sangat terharu sekali dengan kata-katanya Membuat saya agak sedikit Gak ngerti Sedih Jadi arti kata-katanya Garis bawahnya aja ya Garis bawahnya aja ya No smoking Jangan buang sampai sembarangan Nah Ca ini kan udah satu ya Mau bikin lagi gak? Iya Tapi nih kalo seandainya ada orang nawarin Ca Ca sayang nih coba nih lagu Indonesia Misalkan ada orang bikin lagu buat Ca Ca Kira-kira Mau coba gak dengan bahasa Indonesia Kalo ini kan sendiri kan bikin sendiri Mau gak? Udah ada yang nawarin lu? Belum Belum Kalo tau sendiri Bapaknya itu pencipta lagu udah 1200 Oh iya 1200 gue bikin Buat semua ya Jadi 1200 itu saya bikin judulnya dulu Belum ada lagunya Belum ada Judul-judul aja seperti Hati yang kesepian Terus Mencari jati bibi Itu judul-judul semua Itu judul semua Sama kita bikin video clipnya dulu Lagunya apa dulu? Belum Hahaha Tapi mau ya Ca ya? Iya Mau ya? Belum ada yang nawarin Belum Bapak gak coba bikinin gitu untuk Nah saya lagi bikinin suling yang pendek Hahaha Tapi kalo ada lagu gitu mau coba ya? Iya mau pendek sih Ya semoga nanti ada ya Mencipta lagu untuk dinyanyikan oleh Ca Ca Nah untuk single yang kedua ini Berarti mau bikin yang bahasa Inggris lagi? Iya Bahasa Inggris dulu ya Udah dalam proses kesana Tapi hebat loh Mas Engga semuanya loh Bisa menciptakan lagu dengan bahasa Inggris lagi Terus suaranya juga Kok bisa bagus Kalo Papi kan Bisa nyanyi Cuman ya Gitu Hahaha Ininya kenapa? Ya maksudnya Kalo Ca Ca kan enak Rangu gitu Indah Kedengarannya gitu Ca Ca turun arimu Mama suka nyanyi juga gak? Iya sih Iya Yes Terima kasih Iya Ini gak ada dari pabinya sama sekali ya? Gak ada kan? Tuh ini dari anaknya Gak 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 Terima kasih Nah Ca Ca juga punya channel youtube Iya Dulur ya Namanya apa Ca? Namanya Amanda Chaisa Amanda Chaisa Jadi disini aktivitasnya ya Bisa di subscribe Ada konten-kontennya yang dibuat oleh Ca Ca Jadi bisa men-subscribe disini ya Dan juga Papa TV Papa TV Papa TV Subscribe juga disini Ini saya akan melakukan lagu ciptaan saya Oke Dinyamin Ca Nyanyiin dong Ca Dikit Ca Lagunya Pake gitar Pake suling nih Gue pake suling Dia dari A ya? Iya Pake gitar Pake gitar ya Pake gitar Dikit ya dikit Gitarnya gimana? Masuk nih Ca Ca bisa main gitar juga? Alhamdulillah Wow Nah kalo ini main gitar dari papanya Papanya Papi Parto tuh jago main gitarnya Elektun Tunggal 6 orang juga jago Oke Rapnya aja Iya rapnya aja gak apa-apa Pak jangan gak murul Dengan gini Siapa Tembakan Terima kasih telah menonton! Lagunya juga enak Yang nyulingnya gak enak Yang nyuling ganggu Video klipnya juga udah ada ya Ce? Udah ada Bisa dilihat dimana Ce? Video klipnya sudah ada di channel Youtubenya Caca Oke Caca terima kasih Sukses terus Pokoknya Om Sule akan tunggu Caca nyanyi lagu Indonesia Semoga cepet-cepet ada yang nawarin lagu buat Caca Amin Papi terima kasih ya Sebetulnya gak ada papi juga gak apa-apa sih Karena Karena ini kontennya obrolan keluarga Jadinya harus ada papinya Oke yang jelas kita Akan kembali lagi tentunya nanti Di konten terbaru kami Okabe obrolan keluarga Besar ya Jangan lupa di like, share, komen, dan juga Subscribe Sule Channel Papa TV Dan juga Mada Sesa Ya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa